Aparatur Kelurahan Tajur Kecamatan Ciledug, Kota Tanggerang, memiliki inovasi tersendiri dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya adalah dengan melakukan pelayana administrasi, kependudukan, dan catatan sipil jemput bola ke tengah masyarakat, dan setiap warga yang mendapatkan pelayanan gratis tersebut turut menyubang satu bibit tanaman. Seperti yang terpantau di posyandut ratai di lingkungan RW 8, Perumahan Puri Kartika, Kelurahan Tajur, sambil melakukan proses administrasi, sejumlah keluarga pun turut membawa bibit tanaman. Akte kelahiran? Akte kelahiran ya. Jadi tadi sempat bawa pohon atau gimana? Emang ada syaratnya? Enggak, emang saya inisiatir sendiri aja, gitu bawa-bawa pohon, karena buat penghijauan, gitu aja. Menyumbang ke pemerintah kali ya? Iya. Buat penghijauan aja. Oh, bikin akte? Mas, sama ini belum nyakte? Belum. Saya pikir enggak, karena berbawa-bawa ada pemutian, ya kita manfaatkan ya, baik-baiknya untuk membuat akte. Ya, barang kalau di seapap tahun nanti diperlukan kan, bisa enggak tahu. Sementara itu, menurut Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kelurahan Tajur, AD Destiani, hadirnya pelayanan keliling ini tujuannya untuk mendekatkan ke warga dan warga juga turut menyumbang bibit pohon untuk penghijauan di lingkungan sekitar. Pelayanan Akte Kelahiran Keliling ini, ya tujuan kami yaitu untuk mendekatkan kepada warga, ya karena kebanyakan warga itu males untuk datang ke kekurahan. Terus, dalam kesempatan ini juga, itu kami mengharapkan setiap warga yang membawa, yang membuat Akte Kelahiran Kelahiran Keluh, ya, membawa pohon. Nah, tujuan kami yaitu untuk mengajak warga pentingnya penghijauan di setiap rumah atau wilayahnya, ya. Kegiatan pelayanan jemput bola ini dilakukan sejak awal bulan Oktober 2019. Dengan berkeliling ke setiap RW yang ada di Kelurahan Tajur. Guna mengingatkan kepada masyarakat akan pentingnya mengurus administrasi kependudukan dan catatan sipil, serta pentingnya penghijauan bagi lingkungan. Tim Liputan Kontributor, Tangerang TV Tim Lipan Kontributor, Tangerang TV Tim Lipan Kontributor, Tangerang TV